Masih dari kasus penipuan pemirsa setelah buron selama 8 tahun terpidana kasus penipuan akhirnya ditangkap tim Kejaksaan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah. Terpidana ternyata seorang residivis kasus penipuan jual-beli perhiasan yang merugikan 3 korban sebesar kurang lebih 2 miliar rupiah. Video amatir ini memperlihatkan detik-detik penangkapan terpidana partina kasus penipuan oleh tim Kejari Purwokerto di sebuah rumah tempat persembunyiannya di Desa Brani, Sampang, Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu Siang. Usai ditangkap, terpidana langsung digelandang ke Kejari Purwokerto. Terpidana telah masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO Kejari Purwokerto sejak 8 tahun lalu. saat akan dieksekusi ke Lapas, Banyumas. Terpidana sendiri tersangkut kasus penipuan jual-beli perhiasan yang merugikan 3 korban sebesar kurang lebih 2 miliar rupiah. Kasus penipuan terjadi pada tahun 2010 hingga 2012 setelah melakukan penipuan jual-beli perhiasan. Pelaku yang memiliki 2 tokoh emas tersebut menjual perhiasan dari 3 tokoh emas lainnya namun uangnya tidak dibayarkan. Ini DPO dengan keputusan yang terpidana pun langsung dijebloskan ke penjara LP wanita Banyumas. Dari sumber yang diperoleh, kini pihak Kejaksaan masih membunuh 2 DPO lagi yang masih berkeliaran. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, INews melaporkan.